Apa jadinya jika seorang mantan polisi berubah menjadi mucari dan berpacu dengan waktu untuk menangkap seorang psikopat pemburu berantai yang menculik salah satu gadis pencelupnya, di mana dia hanya memiliki waktu 12 jam untuk menemukan bukti terhadap tindak kriminalnya, sebelum Departemen Kepolisian Seoul yang birokratis kembali membebaskan psikopat tersebut untuk melanjutkan aksi terornya. Itulah sepengal cerita dari film The Chaser tahun 2008 yang diambil berdasarkan kisah nyata. Sehingga tanpa banyak pabaung babi bucrat-cret-crot, Yo langsung simak saja intronya Bang Po Ang! Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jung Ho, seorang mantan detektif yang kini berpindah haluan berbisnis lain. Meskipun begitu, ia merupakan seorang mucari yang bertanggung jawab, di mana ia rela terjun langsung ke lapangan apabila gadisnya mendapatkan masalah. Namun karena kehilangan dua gadis penculupnya, Jung Ho yang sedang terlilih tutang dan sedang berjuang secara finansial pun, memaksa Mijin seorang janda beranak satu yang merupakan salah satu dari sedikit gadis yang tersisa untuk menemui seorang klien demi merauh pundi-pundi uang demi melunasi hutangnya tersebut. Tapi kemudian dia menyadari bahwa kliennya ini adalah pria yang menyebabkan para gadisnya menghilang setelah dipesan olehnya, sehingga dengan segera ia menghubungi Mijin dan mencarinya. Sepanjang perjalanan, dia meminta bantuan polisi kenalannya bernama Gilwo. Tapi mereka tidak bisa membantu karena wali kota yang sedang mereka awasi baru saja diserang dengan kotoran saat sedang pencintaraan di sebuah pasar. Kembali ke Mijin yang sudah terikat di kamar mandi, di mana ia baru menyadari bahwa pelanggan yang bernama Yong Min adalah seorang pesepat. Dengan menggunakan palu, Yong Min mencoba memasukkan pahat ke babatoknya Mijin. Tapi karena Mijin terus bergerak, sehingga Yong Min melukai tangannya. Aksi tersebut pun sempat terhentikan oleh sepasang orang tua dari gereja lokal datang berkunjung untuk bertemu dengan pemilik rumah tersebut yang bernama Tuan Pak, yang akhir-akhir ini tidak pernah berkunjung ke gereja akibat ulah Yong Min yang telah menghabisinya. Karena tak punya waktu untuk meladini orang tersebut, maka Yong Min pun mempersilahkan mereka masuk untuk kemudian dibantai agar bisa segera mempertemukan mereka dengan Tuan Pak di alam sana. Untuk menghilangkan jejak kekejiannya, ia pun mencari tempat untuk membuang mobil mereka. Namun sayangnya, dia bertabrakan dengan Yong Ho yang kebetulan sudah berada di area tersebut. Yong Ho yang awalnya tidak ingin ambil pusing dengan hal itu, kemudian merasa curiga melihat gelagat Yong Min seperti menyembunyikan sesuatu. Terlebih lagi, dia tidak mau memberikan nomor teleponnya. Untuk memastikan kecurigaannya, Yong Ho pun menghubungi nomor pelanggannya dan ternyata benar, nomor tersebut terhubung pada hape yang Yong Min bawa. Alhasil, Yong Min mencoba kabur, tapi sayangnya ia tertangkap dan dipukuli habis-habisan oleh Yong Ho. Karena tabrakan tersebut menyebabkan kemacetan parah, maka keduanya pun ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat, di mana Yong Min mengakui bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan hingga 9 orang korban. Yong Ho pun kemudian bercerita kepada rekannya di kepolisian terkait kondisinya saat ini, di mana menurut rekannya bahwa itu merupakan kasus pembunuhan berantai yang dikenal dengan kasus MAPO, sehingga rekannya ini beranggapan bahwa Yong Min kemungkinan adalah pelakunya. Maka dari itu, rekannya pun ingin membawa Yong Min agar bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibatnya, terjadi perkelahian memperebutkan penyelidikan kasus MAPO yang terkenal dan belum terpecahkan sampai saat ini. Terlepas dari pengakuannya, polisi tidak memiliki cukup bukti, sehingga mau tidak mau, harus membebaskan Yong Min setelah 12 jam. Untuk itu, Yong Ho pergi ke apartemen Mijin untuk mengumpulkan sampel DNA yang nantinya dicocokkan dengan darah yang ditemukan di pakaian tersangka. Di sana, dia menemukan putri Mijin yang bernama Eun Ji seorang diri di rumah. Karena tak tega meninggalkannya sendirian, maka dia pun membawanya menyelidiki petunjuk di kota asal Yong Min. Diketahui lah bahwa tersangka pernah dipenjara selama tiga tahun karena menyerang keponakannya sendiri. Sementara berdasarkan penyelidikan polisi, terungkap juga bahwa Yong Min membuat pengakuan yang sama di dua kantor polisi yang berbeda. Namun pengadilan harus membebaskannya karena kurangnya bukti. Jadi, bisa dibilang psikopat ini sangat paham dengan proses hukum dan sering memanfaatkan celah-celah yang ada sehingga dia bisa tetap bersikap kalem. Di sisi lain, usaha Jung Ho terbayar dari jejak yang ditinggalkan oleh Yong Min yang menggunakan layanan plus-plus. Dari situ, dia bertemu dengan wanita yang pernah melayani Yong Min dan menemukan fakta bahwa psikopat itu ternyata imponen. Sejak saat itu, Yong Min meminta si wanita untuk tinggal bersamanya. Tetapi si wanita menolaknya. Akibatnya Yong Min marah dan kemudian meneror si wanita dengan cara memposting beberapa foto dirinya berlumuran. Bahkan pernah mengancam akan membunuhnya. Dan percakapan itu pun terdengar oleh Eun Ji sehingga ia mengira bahwa ibunya telah diputuh. Mereka pun kembali ke daerah di mana Mei Jin hilang sampai ditemukanlah sebuah tempat di mana Yong Min pernah tinggal. Yang di ruangan itu ternyata dindingnya dipenuhi oleh sejumlah gambar religius. Sementara Eun Ji yang menunggu di mobil melihat sesosok wanita yang ia kira adalah ibunya dan mengikutinya. Setelah berusaha mencarinya, Jung Ho pun menemukan Eun Ji tergeletak di tengah jalan yang diduga ia telah ditabrak oleh kurir makanan. Sehingga dengan segera, ia pun membawanya ke rumah sakit untuk mengobatinya. Kembali ke kantor polisi yang tidak menemukan titik terang sehingga meminta bantuan seorang ahli untuk menginterogasi Yong Min yang pada awalnya pesakit opa tersebut tetap berusaha untuk mengabaikan semua pertanyaan namun ketika penyakit impoten yang didiritanya terungkap manusia keji satu ini pun mulai menggila. Di tengah suasana yang semakin memanas ini terlebih lagi waktu pembebasan tersangka tinggal sebentar lagi dan polisi tidak memiliki bukti yang cukup. Disertai dengan kesabaran Jung Ho sudah mencapai batasnya. Lalu ia tanpa ampun pergi ke kantor polisi untuk memukul Yong Min agar memberitahukan keberadaan Mi Jin. Dan petugas kepolisian yang ada di sana juga turut mendukung aksi tersebut dan bahkan mereka menunggu di luar sambil nyebat dulu. Sampai akhirnya didapatkan alokasi di mana tubuh korban dikuburkan. Tapi sayangnya informasi yang Jung Min berikan hanya akal-akalannya saja agar bisa mengulur waktu. Dan benar saja, tepat saat ia akan dipindahkan datang seorang jaksa yang mengabarkan bahwa pelaku sesungguhnya sudah ditangkap yang kemudian membebaskan Jung Min tanpa dakwaan. Untuk menyelamatkan citra kepolisian akhirnya ditunjuklah Jung Ho sebagai kambing hitam atas tuduhan telah menganiaya Yong Min. Yang meski telah ditangkap mantan polisi itu pun bisa kabur dengan mengelabui para petugas untuk mencari Mi Jin. Sementara Jung Min yang sudah bebas pun pulang menuju ke kediaman Tuan Park tempat di mana Mi Jin disekap. Tapi sebelumnya ia mampir ke warung di mana Mi Jin meminta pertolongan. Dengan lugu, si penjaga toko mengabarkan musibah yang terjadi terhadap Mi Jin dan seorang psikopat yang berkeliaran di lingkungan mereka. Menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Mi Jin dan dirinya dengan menggunakan sebuah palu kemudian ia menghabisi si penjaga tersebut lalu kemudian meluntaskan hajatnya kepada Mi Jin yang sebelumnya tertunda. Sementara Jung Ho yang baru datang mendapati petugas polisi sedang mengamankan warung tersebut yang sudah berlumuran darah. Saat berada di dalam TKP dia menegar pesan suara yang ditinggalkan Mi Jin dari jendela kamar tersebut ia melihat salib sebuah gereja yang kemudian ia pun mengikuti naluri detektifnya hingga sampai ke sebuah rumah pasangan tua yang menjadi korban Yong Min di awal. Pada kalender di rumah tersebut terlihat bahwa kalender itu dicetak oleh gereja Mangwon. Ia pun bergegas menuju lokasi tersebut dan mendapati patung religius yang mirip dengan gambar yang dia lihat di ruangan tempat tinggal Yong Min sebelumnya yang mana akhirnya kita ketahui bahwa Yong Min ini adalah seorang pematung yang bekerja di sana atas jasa dari seorang pengusaha konstruksi bernama Tuan Pak yang kebetulan juga sedang mengerjakan proyek di gereja tersebut. Yong Min sendiri terlihat sudah berpakaian rapi lengkap dengan tas peralatannya. Baru saja akan pergi ia malah bertemu dengan Jung Ho yang juga baru saja tiba di sana sehingga perkelahiannya pun akan kita saksikan sesaat lagi. Jung Ho sempat teralihkan oleh potong tubuh Mijin di akwarium sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yong Min hingga Jung Ho lemas tak berdaya. namun akhirnya Jung Ho bisa membalikan keadaan sampai saat ia hendak melakukan fataliti terhadap Yong Min aksinya pun harus terhenti ketika pasukan polisi menyerbu ke sana dan menghentikannya. Setelah kejadian itu polisi menggeledah seluruh rumah kemudian ditemukanlah jandasah korban dikubur di halaman depan. Sementara Jung Ho terlihat sudah di rumah sakit mengunjungi Eun Ji yang kemungkinan ia berniat untuk merawatnya sebagai bentuk penebusan dosa. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.